Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani peradi semua dalam program Kaltara sepekan Program ini kami hadirkan khusus untuk peradi semua Untuk menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan Pemprov Kaltara Dan juga informasi terupdate lain Berita pertama, kami selalu gubernur Kaltara membuka pelaksanaan MTQ kelima Tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang diselenggarakan secara virtual MTQ ini diikuti oleh Kabupaten Kota Sekaltara Dan akan digelar hingga 24 September 2020 mendatang Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Yang biasanya MTQ dilaksanakan secara langsung Sekaligus sebagai seharana syiar dan ajang silaturani Di masa pandemi COVID-19 saat ini MTQ dilakukan melalui daring Atau secara virtual dari masing-masing kabupaten kota Dengan tanpa mengurangi makna dan tujuannya MTQ bukan sekedar berlomba membaca maupun menghafal Al-Quran Utamanya umat muslim perlu memahami dan menjalankan makna yang terkandung di dalam Al-Quran Secara teknis pelaksanaan MTQ secara virtual nanti penjuriannya dilakukan di dua tempat Yaitu di Gedung Gadis Lantai 5 untuk Majelis 1 meliputi cabang seni membaca Al-Quran Kiraat Al-Quran dan hafalan Al-Quran Kemudian Majelis 2 berada di Gedung Gadis Lantai 1 Untuk cabang tafsir Al-Quran, faham Al-Quran, syar Al-Quran, seni kaligrafi Al-Quran Dan karya tulis ilmiah Al-Quran Untuk diketahui peserta kegiatan MTQ daring kelima tingkat Provinsi Kalimantan Utara ini Terdiri dari 221 peserta Berita selanjutnya Minggu lalu Gubernur Kaltara meninjau kegiatan hitanan masal gelaran RSUD Provinsi Kaltara, Kota Tarakan Bekerja sama dengan sejumlah ormas Kegiatan ini diikuti sekitar 125 orang anak Hal ini pun menunjukkan antusiasme orang tua terhadap program Pemprov Kaltara Dan tetap memenuhi protokol kesehatan Sejauh pengalaman pelaksanaan, hitanan masal yang dikelar Pemprov Kaltara Sering ditemukan anak yang belum dihitan Hingga usia balik atau 17 tahun Dikarenakan alasan ekonomi atau kebentur biaya Untuk itu, dengan kegiatan ini Diharapkan mampu meringankan beban orang tua untuk menghitungkan anak Pusai dari RSUD Provinsi Kaltara, Kota Tarakan Gubernur bersama rombongan menuju ke Kelurahan Juwata Laut, Tarakan Utara Untuk menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Gajah Mada, RT 17, Juwata Laut Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 rumah warga Yang terjadi pada pukul 11.35 Wita, 3 September lalu Korban kebakaran tercatat sekitar 9 kepala keluarga Dengan 40 jiwa lainnya terdampak Sebagian besar permukiman warga di pesisir ini berbahan dasar kayu Atas kejadian ini, Pemprov Kaltara menyampaikan simpati Dan berharap ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi Berita selanjutnya Untuk meringankan masyarakat selama pandemi COVID-19 Pemprov Kaltara melalui BP2RD Kaltara Membuat inovasi dalam pelayanan publik Dengan memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor Berlaku sejak diterbitkannya Pergub Kaltara Nomor 44 Tahun 2020 Tentang pemberian pembebasan pokok Biaya balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya Yang tidak terdaftar di Provinsi Kaltara Serta Pergub Kaltara Nomor 45 Tahun 2020 Tentang pemberian keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor Pemberlakuan Pergub ini untuk memberikan kemudahan pelayanan Juga memberikan keringanan bagi masyarakat atau bagi wajib pajak Demikian pula dalam meningkatkan PAD Kaltara Pergub nomor 44 Tahun 2020 sendiri ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor Roda 2 atau 4 yang melakukan pendaftaran balik nama di Provinsi Kaltara Dengan diberikan keringanan tidak dipungut biaya untuk biaya balik kendaraan bermotor kedua Lalu keringanan pada Pergub nomor 45 Tahun 2020 berlaku juga untuk kendaraan roda 2 dan 4 Terkecuali alat gerak Yaitu dibebaskannya bunga dan denda pajak kendaraan bermotor Lalu untuk pokok pajak akan dipotong Bagi masa pajak jatuh tempo 1 hingga 5 tahun diberikan besaran keringanan Dari 10% hingga 30% Dengan kebijakan ini pun antusiasme masyarakat Untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak pun meningkat Dari hari-hari biasanya Di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga Tidak memopos jiwa wira usaha Nia Novita Sari Untuk berbisnis kerajinan tas dari rotan Dengan label usaha bernama Chris Kay Yang berdiri pada Februari tahun lalu Wanita yang akrab di Sapa Nia ini Mengkreasikan tas berbahan dasar rotan Dan boneka dari flanel Berawal dari keinginan untuk membawakan oleh-oleh Berupa kerajinan khas Kaltara Ketika mudik ke kampung halaman Nia pun mempunyai ide Untuk menerjuni usaha kerajinan anyaman Dengan merangkul sejumlah pengrajin Sebagai mitra dengan dikreasikan aksesoris berbahan flanel buatannya sendiri Harga tas bervariasi dengan kisaran 165.000 rupiah hingga 200.000 rupiah Atau bisa custom disesuaikan dengan keinginan pelanggan Untuk tas custom, Nia membutuhkan waktu selama 2 minggu dalam proses pembuatannya Pengenalan produknya ke konsumen dilakukan dengan mengandalkan sosial media Dan Nia juga aktif mengikuti bazar Selain dari Kaltara sendiri Pelanggan juga datang dari luar pulau Kalimantan Seperti Bengkulu dan Jawa Ingin bakar kalori dan lemak secara maksimal Yang bisa dilakukan tanpa menggunakan alat dan bisa dimana saja Salah satunya dengan Freeletics Ya, olahraga ini mengandalkan berat badan sendiri Sebagai beban dan bisa dilakukan secara individual maupun secara tim Dan bisa dilakukan di rumah, di taman maupun dimana saja Nah, buat penggemar olahraga Freeletics ini Bisa join di komunitas Indosuit Camp, Tanjung Selor Di komunitas tersebut akan diajarkan metode High Intensity Interval Training Yakni metode latihan Body Weight Training atau melatih otot-otot tangan dan kaki Hingga seluruh otot yang menopang tubuh seperti Sit Up, Plank, dan Speeder Twist Metode High Intensity Interval Training merupakan workout yang mengandalkan beban tubuh sendiri Sehingga membentuk masa otot dengan membakar kalori Olahraga ini termasuk olahraga berat karena intensitasnya tinggi Sehingga memacu detak jantung Selain itu, anggota disarankan untuk tidak makan 2 jam sebelumnya untuk menghindari cedera Dalam sesi latihannya terdiri dari pemanasan, 3 tabata, dan pendinginan Umumnya, tabata terbagi menjadi 6-8 set Dengan setiap set yang berlangsung selama 35 detik dan yoga sebagai gerakan pendinginan Kini, anggota komunitas ini berjumlah lebih dari 70 orang Latihannya dilakukan setiap Rabu malam dan Sabtu sore di tempat-tempat tertentu Untuk bergabung dengan komunitas ini gratis Anggota hanya perlu membayarkan biaya kebersihan secara sukarela Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu Di channel Youtube dan Instagram Humas Kaltara Jangan lupa juga untuk di subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara Dan bagi masyarakat yang punya informasi ataupun video menarik lainnya Untung ditayangkan dalam Kaltara Sepekan Bisa langsung email ke kami di humasprofkaltara.gmail.com Akhir kata saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda